Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Rahayu Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Saudara-saudara sekalian para anggota Kabinet Merah Putih Para Menteri Koordinator Para Menteri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung Kepala Bin dan para Kepala Badan yang hadir Sore hari ini saya selenggarakan Sidang Kabinet Paripurna Berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan Kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru Dan G20 Di Brazil Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok Kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat Dan juga Kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris Dan juga Ada kemungkinan saya sedang mempelajari Katanya ada undangan juga Untuk KTT G7 Kita diundang juga Karena ini berarti sesuatu kehormatan Indonesia dianggap Juga Pantas diundang ke G7 Hal-hal ini tidak bisa saya hindari Karena semua punya nilai strategis Juga Berhubungan juga dengan Keadaan ekonomi kita Karena kita harus Berunding Harus juga Menggali Potensi-potensi yang Yang ada Dan Menyelesaikan masalah-masalah yang Krusial dan yang strategis Dengan kelompok-kelompok Negara tersebut Yang Bisa dikatakan merupakan Blok-blok ekonomi yang sangat Penting Sangat Krusial Untuk Kelangsungan Hidup ekonomi Kita Karena itu Saya merasa perlu untuk Kumpulkan Sudah Sudara Menyampaikan beberapa pengarahan Selama saya Sedang Berada di luar negeri Tetapi Saya kira dengan Teknologi Sekarang Ada Vicon Dan sebagainya Jadi Hal-hal yang Saya anggap penting Kita bisa melaksanakan Suatu pertemuan Melalui Video conferencing Dan Saya Juga Menyampaikan Kesudara-sudara Jangan ragu-ragu Kalau ada masalah Apapun Kalau Sudara sudah Menyampaikan ke Menko Tapi Sudara masih ingin Suatu Kejelasan Dari Dari Saya Jangan ragu-ragu Untuk Menghadap Menghubungi saya Juga Jangan Juga ragu-ragu Untuk telepon saya Saya terbuka Sudara-sudara Boleh telepon langsung Ya Kita tinggalkan sekarang Hal-hal yang terlalu Protokoler Terlalu Feudal Tidak Kita ini adalah Kolega Kita mengabdi Sama-sama Kerakyat Saya Menduduki Posisi Mungkin Bisa dianggap Ya Pemimpin Daripada Tim kita Ya Memang saya Mandataris Saya menerima Mandat dari rakyat Bersama Saudara Wakil Presiden Tapi kita Adalah Sama Dalam Kewajiban Tanggung jawab Ketua Perlakyat Jadi Silahkan Gunakan teknologi Tetapi Tentunya Hal-hal yang Rahwan Tidak Tidak Perlu Lewat telepon Ya kan Ini zaman Modern ini Banyak telinga Yang ingin dengar Ya kan Jadi Tapi kalau Saudara ingin Menyampaikan Hal-hal yang Penting Silahkan Ya Saya membuka Pintu